Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi supaya tidak mundur dan gentar dalam mengusut dugaan suap Kepala Basarnas Marsdiah Henry Alfiyandi. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al-Araf sebagai salah satu anggota koalisi sipil itu meminta KPK mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel dugaan korupsi yang melibatkan Kabasarnas dan Koordinator Administrasi Kabasarnas R.I. Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. KPK sebelumnya sempat menyatakan Henry dan Koordinator Administrasi Kabasarnas R.I. Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam dugaan suap sejumlah proyek pengadaan di Basarnas. Kasus itu terungkap melalui operasi tangkap tangan terhadap Afri dan sejumlah pihak swasta pada 25 Juli 2023. KPK juga sempat menyatakan penanganan Henry dan Afri diserahkan kepada Puspom TNI dan terdapat bukti yang cukup atas dugaan suap. Bahkan menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, anggota Puspom TNI diundang buat menghadiri gelar perkara dan menyatakan sepakat terdapat bukti yang cukup buat menjerat Henry dan Afri. Akan tetapi, Puspom TNI menyatakan KPK melampaui prosedur karena Henry dan Afri adalah perwira aktif dan yang bisa menetapkan status hukum keduanya adalah penyidik polisi militer. KPK lantas meminta maaf dan menyatakan hilaf dengan menyatakan Henry dan Afri sebagai tersangka. Menurut Al-Araf, lembaga antirasuah itu seharusnya tidak gentar atas kritik dari Puspom TNI dan menggunakan undang-undang KPK sebagai landasan hukum dalam memproses militer aktif yang terlibat dalam kejahatan korupsi yang merupakan tindak pidana khusus. Selain itu, kata Al-Araf, KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas leks spesialis derogat leks generalis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!